Halo guys, bersama saya lagi dalam Online Nopo Channel So ini dia, kalau memang sudah kaki fitnah itu Kalau apapun situasinya, dia tetap akan menfitnah Karena itu saja yang dia tahu sahabat semua Menfitnah, menjajah fitnah, berita palsu dan sebagainya Walaupun pada satu ketika dahulu Ya, Papa Gomo ini disaman fitnah oleh Datu Sri Dan kalah, terpaksa membayar hampir 1 juta ringgit Hari ini sekali lagi, Papa Gomo menjajah fitnah Haa, satu fitnah yang begitu menjejikan sekali Jadi apa yang berlaku, AMK di Kedah telah pun membuat satu laporan polis Terhadap fitnah yang dibuat oleh Papa Gomo ini Ditujukan khas ataupun fitnah kepada Perdana Menteri kita Jadi mari kita dengar sedikit kenyataan media daripada AMK Berkaitan dengan laporan polis ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala warahmatullahi wabarakatuh Itu antara kenyataan media yang dibuat oleh Angkatan Mudah Kedah ini Selepas mereka membuat laporan polis Dan saya ingin memberikan sedikit sedutan lah ya Apa fitnah yang dibuat oleh Papa Gomo ini Yang terhadap Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini sakit apa? Anwar Ibrahim dia sakit HIV Dia merupakan pengidap pesakit HIV Yang mana HIV ini dia dapat daripada kesan dia Sek luar tabi Akibat daripada kegiatan homoseksual dia Maka dia telah mendapat HIV Bila? Lama dah Lama dah Anwar ni pengidap HIV Cuma dia bertahan dengan ubat-ubat Ubat PrEP Dan juga rawatan stem cell Yang mana dilakukan di Jerman Di luar negara Lepas tu boleh pergi tengok Anwar akan mendapatkan rawatan di Jerman Di private clinic Yang mana private clinic tu harga dia mahal Sangat mahal Kalau rawatan sakit tulang belakang Tak perlu Kalau hari ni kata Anwar sakit tulang belakang Anwar berlari-berlari Bukan main lagi tunjuk dia berlari kan Baru kat Ossolia berlari Dekat Jerman berlari Tapi sukar belakang Tulang belakang tak? Siap boleh naik motor tak ada Siapa sakit tulang belakang lebih tahu perkara ni Jadi Anwar ni dia pengidap HIV Alright guys So itu dia Fitnah yang dibuat oleh kaki fitnah ini Nampak muka pun Tidak boleh percayalah Berapa kali kalah Saman fitnah Ya tidak habis-habis lagi Memfitnah Kerana apa sahabat semua? Kenapa mereka begitu berani Masih berani untuk membuat fitnah Pada pandangan saya Kerana mungkin Ada Sokongan yang diberikan kepada mereka ini Ya mungkin kalau mereka kalah saman fitnah Ada pihak yang boleh membayar Membayar bagi pihak mereka Kerana itu mungkin mereka berani Untuk membuat fitnah Untuk menjatuh Apa ini Memburukan imej Perdana Menteri kita Namun jelas sahabat semua Bahwa siapa yang boleh percaya dengan kaki fitnah lagi Bagi saya hanya mereka-mereka yang bodoh Hanya mereka-mereka yang Terdesak Mau menjadi kerajaan Mungkin akan percaya dengan segala fitnah Yang dilemparkan oleh seorang kaki fitnah Yang digelar Ataupun memang terkenal sebagai penfitnah Sahabat-sahabat semua Cubalah Cari di media sosial Berapa banyak kali Individu ini Kalah saman fitnah Yang paling jelas Sahabat semua Kalah saman fitnah Dan membayar hampir 1 juta Saya mau cari dulu berita itu Kalau saya beli dapat untuk kita Kalau boleh jumpa Ini dia sahabat semua Alright So tahun 2017 Sahabat-sahabat semua Tahun 2017 Mari saya Lihat perlihatkan kepada anda semua Mungkin anda tidak percaya Bahwa dari dulu Memang Papa Gomo ini Sudah begitu tidak Suka dengan Perdana Menteri kita Kerana asyik kalah saman fitnah Jadi Antara perkara yang berlaku Ini dia Tahun berapa 2017 Sahabat-sahabat semua Dalam berita ini Bahwa Papa Gomo diminta Membayar sebanyak Sembilan ratus ribu Lima puluh satu ribu Dua ratus Enam puluh Poin tiga puluh sen Begitu susah mau sebut Ini antara Saman ya Yang dibayar oleh Papa Gomo Kerana menfitnah Datu Sri Anwar Ibrahim Jadi Siapakah lagi yang boleh percaya Dengan kaki fitnah ini Saya pun tidak tahu Kalau ada yang masih boleh percaya Dengan individu yang bergelar Dengan seorang kaki fitnah ini Sudah kalah Berjuta Membayar saman fitnah Ya Kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Adakah lagi orang yang masih Beli percaya Dengan kaki fitnah ini Itu dia Satu persoalan yang menarik Yang untuk kita fikirkan Jadi kalau kita baca Sekali Sekali lagi Bloko Papa Gomo Atau nama sebenarnya Wan Muhammad Asri Wan Diris Akhirnya membayar ganti rugi Berjumlah Sembilan ratus Lima puluh satu ribu Dua ratus enam puluh Ringgit Tiga puluh sen Kepada bekas Ketua Pembangkahan Datu Sri Anwar Ibrahim Yang memenangi Kes saman fitnah Terhadap bloko itu Tiga tahun lepas Peguam Irnah Syaharna Samsudin Yang mewakili Papa Gomo Memberitahu Pemberitahu bahawa Anak guamnya membayar Sembilan ratus lima puluh ribu itu Hampir satu juta ya Untuk Dalam bentuk Bank draft Dan Serah satu ribu Rp260 Dibayar tunai Digunakan uang not RM1 Rp1 Serta Rp30 Kepada Anwar Ketika pendengaran Petisyen kebankerapan Di hadapan timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Husni Zulkafli Semalam Jadi apa sebenarnya ya Fitnah yang dibuat oleh Papa Gomo ini Tidak dijelaskan Tapi apa yang saya coba Sampaikan disini Sahabat semua Bahawa Papa Gomo Memang terkenal Dengan Fitnah-fitnanya Hampir Sudahpun pernah Membayar Satu juta Hampir satu juta Kepada Perdana Menteri Hari ini Sekali lagi Ya mungkin Beliau tidak Apa ini Masih tidak Jarah ya Masih tidak jarah-jarah lagi Jadi Sekali lagi Membuat satu fitnah yang jelek Satu fitnah yang melampau Ya Kepada Perdana Menteri Kita harap Laporan polis telah dibuat Dan Siasatan akan dibuat Dan Pendakuan Akan dibuat Dan juga Ya mungkin Setiausaha sulit kepada Perdana Menteri Harus ya Membuat Melakukan tindakan Saman fitnah Ya terhadap Individu Yang memang terkenal dengan Penfitnah-penfitnahan ini Itu kerjaya dia beliau Ini kerjayaannya Yaitu Menfitnah Membenyebarkan berita palsu Apa lagi Memburukkan orang Kerana apa Dia dibayar Dia dibayar untuk menfitnah Ada orang yang tanggung Kalau kalah saman fitnah Ada orang yang membayar Sahabat-sahabat semua Mustahil Ya kalau dia tidak ada duit Ya mungkin dia tidak akan berani Untuk menfitnah Tetapi karena mungkin ada duit Dan ada orang yang memberikan sokongan Dari segi keuangan Mungkin karena itu Beliau berani untuk membuat fitnah Dan sebagainya Karena ada yang membayar Sahabat-sahabat semua Walaupun Acapkali Kalah saman fitnah Walaupun Kerapkali Ya Diarahkan untuk membayar Ya terutamanya Seperti yang kita lihat tadi ya Saman fitnah Daripada Datu Sri Sebelum itu Ya akhirnya kalah Dan Dikendaki Diarahkan oleh mahkamah Kalau tidak bayar Dia akan Bankrap dan sebagainya Hari ini sekali lagi Mengulangi perkara yang sama Dengan fitnah Yang berbagai fitnah Yang dibuatnya Jadi Kita harap Sahabat-sahabat semua Dengan Dengan apa ini Dengan perkara yang berlaku ini Ya Datu Sri mungkin Pegawai-pegawai beliau mungkin Ya Boleh membuat satu Saman ya Kepada Papa Gomu ini Supaya Ya Terdiamlah mulutnya Kalau tidak pun Kalau tidak dapat bayar pun Boleh masuklah ke Penjara sungai Sungai Bulu dan sebagainya Itu dia Jadi Papa Gomu Lunaskan bayaran Hampir satu juta Buat Anwar Ini Satu lagi berita Kalau anda boleh lihat Berita ini diterbitkan pada Desember Empat hari bulan Desember 2017 Ya Masa ini Papa Gomu membayar Hampir satu juta Kepada Perdana Menteri Jadi Inilah Hakikannya Sahabat semua Geng-geng kaki fitnah ini Tidak akan berhenti Menfitnah Kerana apa Kerana itulah Perangai mereka Dan saya tidak tahu Adakah lagi Yang boleh percaya Dengan Fitnah-fitnah Yang dijajah oleh Mereka ini Jadi anda boleh fikirkan Sahabat semua Terima kasih kerana menonton Sekiranya anda memberikan Sebarang komen Pandangan berkaitan dengan Isu ini Anda boleh berikan Di dalam ruangan komen Terima kasih Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya Tepuk dada Tanya selera Sekian sudah pada Orang Inopet Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!